Halo! Welcome back to The Lelaki! Sejati Channel Ya! Lelaki Sejati Channel Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Nanti ke depannya ya, Boroh Akan ada sesi-sesi ya Setiap channel kita ya Sesi-sesi, betul Jadi, konten kita nanti akan terbagi Dalam beberapa sesi Kedepannya nanti, rencananya Sesi pemotretan apa? Sesi langat Buat Jadi, kita ini akan mulai dengan sesi Yaitu Kata atau sesuatu Yang sering kita ucapkan atau dengar Tetapi kita sendiri belum tahu Makna yang sesungguhnya Atau mungkin Kita menyalah hatikan makna tersebut Ya, bisa jadi Bisa jadi Dan bukan kita ya, mungkin teman-teman di rumah juga sama mungkin ya Iya, mungkin kita Oh ternyata Kalimat ini Maknanya beda Dan kata yang beruntung yang memang kita bahas Malam ini adalah apa, Boroh? Mukbang Mukbang Mukarkannya apa? Mukark Jadi itu ya, mukbang Kata mukbang ini memang sangat familiar Di dunia ya Di Indonesia khususnya Terutama untuk para konten-konten kreator Yang kontennya itu makan Makan Jadi Tidak hanya di Youtube sebenarnya Di metode-metode lain Tapi kita akan ada di channel Youtube Maka kita akan berbicara khusus ke para konten kreator untuk Youtuber Yuk itu Mukbang Jadi Teman-teman di ruang Pasti ketika mendengar kata mukbang Itu langsung terbayang adalah Makan ya Makan Kalau gue Mukbang itu pengertian gue itu makan banyak Awalnya ya Jadi ternyata orang ketika bilang mukbang Itu adalah makan yang banyak Makan yang banyak Ya Karena para Youtuber-Youtuber terkenal sendiri yang di Indonesia khususnya Ada beberapa Youtuber yang selalu mukbang Dan itu makanya banyak Ya Kayak si siapa? Max Carlo Max Carlo tidak mukbang Sampai makan banyak kan? Tanjolikun Ada yang lebih tradisional Raja Badung Raja Badung? Badung Jadi kita mencoba memberitahukan ya Ya Bukan saya tahu juga nih Kita baca juga sih Ya Jadi Mukbang itu adalah Sebenarnya berasal dari bahasa Korea Teman-teman Bahasa dari bahasa Korea Yang terdiri dari dua kata Muk dan Bang Oh Acuasio Harusio Muk artinya makan Dan Bang itu artinya siaran Oh gitu Dan ini adalah suatu seni ya Di Korea sendiri Ini adalah suatu seni Mukbang itu seni makan ya Jadi Makan sambil siaran itu seni Suatu seni Suatu seni Suatu seni Oh Dan tidak semua orang Dapat melakukan hal itu Ada orang yang makan malu-malu Dilihatin orang membuat kayak kucing gitu kan Tikus kan Jadi Makan sambil siaran Oh Ini bahasanya bahasanya bahasa Korea Tadi Muk dan Bang Yang artinya Muk Makan Bang siaran Jadi Ternyata kategori semua itu Mukbang Kalau ada konten-konten Youtube Walaupun dia makan cuma sepulit Yes Itu namanya Mukbang Jadi kalau Kalau yang ada di bayangan kita Ini mayoritas ya Mayoritas teman-teman Pasti Mukbang itu adalah makan banyak Makan banyak Jadi ketika lu gak sanggup makan banyak Lu pengen bikin makan Mukbang gak jadi Salah Atau lu maksain Lu maksain Lu maksain harus makan banyak Ketika Mukbang Padahal lu sendiri gak kuat Itu Itu bahaya Itu salah Itu bisa tersedak Jadi lu di tag Lu bisa Lu kalau bisa Walaupun makan sedikit Lu disiarkan Lu bisa nge-tag itu dalam kategori Mukbang Yes Dan itu biasanya digunakan Untuk Menaikan Atau mempromosikan Makanan itu sendiri Ya Misalkan dari Suatu Produk apa Dan ketika kita bikin konten Sambil makan produk itu Orang tertarik Untuk mencobanya Dan yang pasti harus menarik Iya dong Karena kan memang selain Rasa Itu juga tampilan Itu harus menarik loh Kalau dalam segi ilmu makanan Itu kan Estetikanya juga ada Bukan hanya dari rasa ya Jangan ada dari rasa Tapi dari tampilan Karena yang pertama dilihat Ternyata tampilan Iya dong Itu kalau makanan Walaupun enak Tapi tampilan ada Kayak muta kucing Hahaha Tapi lu udah lihat Iya Karena ku tahu Rasanya enak Jadi memang Mukbang itu Kalau yang biasa-biasa aja Enggak laku juga kan Makanya para konten kreator Kreator Mencoba untuk Disitu memberikan sesuatu yang unik Contohnya Seperti Tanbo Ikun Dia mukbang tapi dalam Forsi yang besar Dan dalam waktu yang cepat ya Bor ya Bisa juga Jangan menarik Dan pedes ya Jadi ini menarik Tapi sebenernya Sekali lagi Tertekankan Mukbang itu bukan makan banyak Buat temen-temen yang Mungkin belum ngerti Jadi mukbang itu Bisa anda Kayak ada salah satu Gue tertarik tuh Bor Ada salah satu channel Kemarin Dia bikin konten mukbang Somai sepeda Nah itu dia gak perlu harus banyak Dia satu porsi 10 ribu Ada salah satu Eh gue tau channel itu Tentu kita Hahaha Ini gak harus banyak sekali lagi Tapi Harus menarik Jangan kayak Channel itu Makan somai kok Makan somai Makan somai Sangat tidak menarik Abangnya ditanyakan somai apa Somai ikon Somai ikon Abangnya dari Rebes ya Jadi itu temen-temen ya Jadi buat temen-temen yang memang Punya keahlian makan Atau Semua orang punya keahlian makan Maksudnya unik gitu Oh mungkin dia Cara penampilannya unik Dia bisa menyampaikan makanan itu Dengan jelas Nah iya Karena lidah itu Kadang-kadang Tak bertulang Tak bertulang Ini jadi kayak terkiasa Hahaha Jadi Sekali lagi Sekali lagi Ketika tambo ikon Dia punya keunikan sendiri Iya Manten mukbangnya Dan Raja Badok juga punya Kalau Lu sendiri Lebih suka tambo ikon Atau Raja Badok Suka apa deh Ya lu lihat pantennya Kalau Kalau suka sama orang kan bahaya Lu cowo Dia cowo dua-duanya Kimi himi gak termasuk Ini bukan Manten mukbang Bukan lo yang ngasih seksual Kimi himi bukan Manten mukbang Manten games Ya Cuman hidupnya ganteng Hahaha Kalau gue sih Sukanya Raja Badok Raja Badok sama Tambo ikon Gue suka tambo ikon Karena Kalau Raja Badok itu Udah gue sehari-hari kayak gitu Oh jadi lu gak usah Masuk ke Raja Badok Iya Lu aja udah begitu Udah begitu Gue makan sambil ngacau Raja Badok Hahaha Jadi itu temen-temen Kata kali ini Jadi mungkin kita bisa Memberikan sedikit Informasi Pencerahan Iya Kita kayak sama pencerah Iya Karena Lagi Sejati adalah salah satu channel yang sangat mengedukasi Dan jujur Iya Dan jujur Kita sebelum membahasannya juga Yang kita tahu mukbang Makan banyak atau Iya Iya Pengertian gue mukbang itu makan banyak Tapi kalau kita Meneliti Tentang hal tim mukbang itu Kita baru tahu Ternyata itu Bahkan sambil disiarkan Iya Bahkan sambil siaran Dan ini Berawal dari Korea Betul Bagus itu bagus Sudah berapa menit Nggak tahu Harusnya berapa menit Targetnya Terserah Kita bikin 9 menit lah ya Itu berapa menit Itu jujur Oke temen-temen Kedepannya nanti Hari ini kita akan memberikan sesi Di mana kata-kata yang sering di ucapkan Atau sering kita dengar Tapi kita sendiri belum tahu makna sesungguhnya Betul Dan pada kesempatan kali ini Adalah mukbang Jadi teman-teman lu tahu ya Mukbang apa artinya Jadi ketika orang membicarakan mukbang lu tahu Akhir apa-apa gitu Jangan sampai so tahu Tuh Yang punya komentar mungkin sedikit berbeda dengan kami Punya berdapat silahkan Silahkan Di kolom komentar boleh Mau like boleh Mau subscribe boleh Enggak Kalau enggak suka ya Enggak Tanpa ada paksaan dari pihak mana Tidak ada paksaan Dan dibuat dalam keadaan sehat pahamian Dan dibuat secara sebenar-benarnya Dan apa kurang satu apapun Tidak datang lagi Yes Sampai jumpa di konten kami selanjutnya Salam dari kami berdua Lelaki sejati Udah berapa itu?